Bahwa penggunaan kearmatan dalam proses pengamanan pertandingan di dalam stadion merupakan bentuk penggunaan kekuatan berlebihan dikarenakan berdasarkan pasal 19 Viva soal safety and security itu memang dilarang. Yang kedua, terjadi 45 kali tembakan. Yang berikutnya adalah terkait 135 korban meninggal dan ratusan orang luka-luka. Dan ini problem yang serius. Seperti tadi kita jelaskan, excessive-nya itu penembakannya diarahkan ke tribus dengan jumlah yang sangat besar. Dalam 9 detik ada 11 tembakan, ada 45 tembakan. Kalau kita perkirakan kalau 1 kali tembakan 30, ya ada 135 tembakan. Yang berikutnya adalah memperoleh keadilan. Bahwa saat ini proses penegakan hukum yang dilakukan belum mencatup keseluruhan pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam perlaksanaan pertandingan dan perlaksanaan kompetisi. Dalam hal ini seharusnya aparat penegakan hukum memastikan seluruh pihak di lapangan maupun pihak yang bertanggung jawab membuat ratusan yang kemudian dilakukan harus mencatup keseluruhan. Itu hak atas rasa keadilan. Yang berikutnya adalah hak untuk hidup. Kematian 135 orang merupakan penanggaran hak untuk hidup. Hak tersebut dikarenakan penggunaan gas air mata, baik langsung maupun tidak langsung seperti penjelasan tadi. Yang berikutnya adalah hak atas kesehatan. Banyak orang tiba-tiba muka akibat gas air mata ini. Yang matanya merah, kakinya patah, kesat nafas, trauma, dan sebagainya. Nah ini ada pelanggaran terhadap hak atas kesehatan. Nah pelanggaran terhadap hak atas kesehatan ini, yang paling penting adalah memastikan, disamping memang sudah banyak bantuan dan sebagainya, tapi memastikan bagaimana korban-korban yang potensial mengalami gangguan kesehatannya secara permanen. Nah mekanisme itu belum dipikirkan. Yang berikutnya adalah hak atas kesehatan aman. Nah pertandingan ini adalah pertandingan yang high risk, tapi tidak ada tindakan konkret, langkah konkret yang terhadap status pertandingan high risk dari PSI. Dan hingga seperti kita ketahui, pada akhirnya pertandingan ini menelan korban 135 orang meninggal dunia dan sekian ratusan orang mengalami luka-luka. Yang nomor 6 adalah anak. Nah ini banyak anak yang menjadi korban dalam tragedi tersebut. Katakan kami adalah 38 anak. Ya, meninggal dunia per tanggal 11 Oktober tahun 2022. Ini belum pasti yang mungkin juga mengalami luka-luka. Nah kami juga menemui yang masih anak-anak dan kakinya juga patah. Yang berikutnya adalah pelanggaran terhadap bisnis and human rights. Jadi entitas bisnis yang mengampekan hak asasi manusia. Jadi dia lebih menonjolkan aspek-aspek bisnisnya, dari juga aspek pasasi manusia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.